Intro Ibu-ibu aku tadi lagi bingung tau bu Kenapa anakku? Masa ya aku tuh kayak masuknya baru ada gaji nih ya bu ya tanggal 1, tanggal 5, tanggal 6 tuh aku udah bingung mau makan apa bu Emang uangnya dikemanain? Nah itu bu gak tau, tau-tau ada ini tau-tau ada itu tapi kadang gak ada juga, kenapa ya bu rejekiku kayak seret terus kayak gitu? Udah ah wajahnya jangan kayak gitu jadi gak cantik darah, menu serius gitu gara-gara gak ada uang Butuh uang bu Butuh uang, nih kalau butuh uang, ibu kan juga lagi belajar nih, belajar biar dapat rejeki Gimana tuh? Katanya sih katanya ya, katanya kalau kita ngasih makanan di jalan itu bisa dapat rejeki Ngasih makan siapa coba? Siapa? Ngasih makan kucing Hah? Kucing? Apa hubungannya bu? Gak tau, pokoknya kalau abis ngasih makan kucing itu biasanya suka ada aja rejeki Kok gitu ya bu? Tapi dari masa lebar gitu ibu ngasih ke yang lain buat darah juga susah gitu Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Ini Pak Ustadz, ini anakku Pak Ustadz, darah Iya kenapa ibu? Curcol pagi-pagi ini Gara-gara gak punya ini, gak punya duit katanya udah habis, belum sebelum udah habis Iya pak, kok seret banget ya apa ya rejeki aku kayak dapatnya susah, habisnya cepet gitu Dapatnya susah, habisnya cepet Gimana Pak Ustadz, kira-kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ina alhamdulillah, na'madhu wa nasta'inu wa nasta'gfiru Wa na'udzubillahi minasururi angfusina wa min syaydi'a malina Mayahdihi lau falamudilalah wa minidil falahadiyalah Allahumma salli'ana syaydi'ana Muhammad wa'ana ali syaydi'ana Muhammad Faya'yuhal hadirun itaqullah Itaqullah haqadu qadihi wa la tabudunna illa wa angta muslim A'udzubillahi minasyaitan rojim Mas'adul ladhi na jungfikuna amwalahum fi sabidillah Ila akhiril hayat Kaum muslimin dikhawatul iman Rahimakumullah, pemirsa Ufi TV Yang mudah-mudahan Allah muliakan Bada kesempatan kali ini, Alhamdulillah Kita bersama-sama berkumpul disini Di dalam bulan yang sangat agung ini Kita bisa berkumpul disini Assalamualaikum mudah-mudahan dan manfaat Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa'ala Turunkan barakul asal hidayah kepada kita semua Amin ya Allah ya rupanya Jadi lupa lah Saking udah semangatnya sama mau dikasih apa Sama Pak Ustadz, pemirsa gara ibu Belum aku ini ya, belum aku sama Pak Disapa dulu Oke disapa dulu, oke pemirsa Ya selamat datang nih Kita udah ada di Senja Berkah Pasti Berkah Barengan aku darah Dan didampingi sama ibu ku tercinta nih Siapa Bu? Poni Sukaisi Kurniati Oke dan ada Pak Ustadz siapa Bapak? Pak Agus Brianto Oke, nah tema kita hari ini adalah Tentang rajin-rajin bersedekah Nah kira-kira Pak Ustadz apa nih rajin-rajin bersedekah? Ada gak sih opening dari Bapak gitu? Bismillahirrahmanirrahim Yang saya ketahui Dalam surat Al-Baqarah Ayat 261 Tentang Orang-orang yang bersedekah Di jalan Allah SWT Dan orang yang bersedekah itu adalah Digambarkan Dalam berbagai Ayat dalam Al-Quran Seperti halnya Ayat Al-Baqarah 261 Dan surat Ali Imran Ayat 134 Dan disambung lagi dengan 133 A'udzubillahiminasyaitu'anirrojim Wasyari'u ila mafirotimirobikum Wajanati arduhasama wa tiwal ardu Wa'iddadid mutakin Aladzina yungfikuna Fisharra iwazarra Pemirsa Ufi TV yang dimulakan Allah SWT Kenapa sih Rezeki kita itu Serat gitu ya Yang pertama Tahu gak Ketika Allah SWT Menurunkan hujan Yang begitu lebat Ilustrasinya begini Ketika kita semua dalam Satu lapangan Kemudian Hujan sangat lebat Kira-kira Kita kebasahan atau tidak Kebasahan Basah Pak Ustaz Iya Tapi ada orang Yang tidak basah Oh siapa itu Pak Ustaz Kenapa itu Kenapa ya gue Karena mereka Pakai penghalang Supaya Kita tidak basah Pakai Pak Payung Begitu juga Allah SWT Menurunkan risiko Yang begitu dasar Bagi kita Setelah keumat manusia Tapi ada orang Yang susah Mencari rezeki Mereka Sebagian orang Yang banyak Gelimbang harta Tapi ada sebagian orang Yang susah Rezeki Karena mungkin Di dalam hati kita Ada Perisai Perisainya Adalah Dosa Dosa ya Pak Ustaz Karena dosa Karena dosa itu Bisa menyebabkan Rizki Jadi susah Untuk datang Kepada kita Terus bagaimana Terus bagaimana Perbanyak Istighfar Kepada Allah SWT Tapi kira-kira Dosa apa ya Pak Ustaz Kira-kira apa ya Pak Aku takut Gimana ya Pak Ada Mungkin kita Kurang bersyukur Pada Allah SWT Karena ada Syukur Bil kolbi Ada syukur Bil izani Ada syukur Bil amali Tuh kira-kira nih Kira-kira nih Khus yang cantik ini Pernah enggak Berbuat Dosa Atau ke orang tua Atau ke guru yang ngajar Kepada Neng Atau Kerabat dekat Kira-kira bagaimana Kalau ngeluh itu Pak Karena banyak ngeluh Atau jadi mungkin kan Kayak tadi gak cukup Itu gak bersyukur ya Pak Ustaz Itu karena Kurang bersyukur ya Itu juga bisa jadi penghalang Pak Bisa juga Karena ini La aji Dan nakum Ketika Allah SWT Memberikan risiko yang begitu banyak Kalau kita kurang bersyukur Itu namanya kurang bersyukur Tapi Dan barang siapa yang ingkar Kepada risiko Allah SWT Azabku sangatlah Surat Ibrahim Ustaz 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 Jadi harus selalu bersyukur Berarti poinnya mungkin karena aku kurang bersyukur ya Bu Ya itu poinnya Ustaz Nah tapi tadi Ibu tuh pernah ngasih tau juga katanya Dengan ngasih hal-hal ringan gitu Kayak makan kucing Makan kucing itu katanya Pak Ustaz tuh biar dapat rejeki katanya Pak Ustaz Itu Jangan Jangan bilang hanya makan kucing Oh iya Karena satu amalan Walaupun Karena ada dadanya Iman yang paling lemah ada Menyingkirkan Halangan yang ada di jalan Apalagi ini mengeluarkan Apalagi ini mengeluarkan Mimah Rozak Nahum yung fikun Mengeluarkan sebagian riski Yang telah Allah memberikan Walaupun hanya memberikan makan Sekor kucing Itu bisa jadi peringan juga ya Insya Allah Pak Ustaz kalau misalkan nih Tadi kan darah katanya lagi seret nih Kalau misalkan yang lagi seret gini Uangnya malah harus bersedekah gitu Pak Ustaz Pak gimana Pak Ustaz nih Kalau yang seret-seret gini Ada gini ya Contoh Dulu itu ada jamaah Yang setelah memberikan Ngikut kajian Kemudian nambu bahas tentang riski Mereka Sepuntan memberikan Hartanya Berhasil Ustaz ini Karena kebetulan Ustaz ini adalah Sedang butuh kendaraan Untuk mengantarkan Dan santri akan mengajar Di MT yang lain Setelah Mendengar hal seperti itu Maka sepuntanitas Orang itu Memberikan motornya Kemudian Ustaz ini Kasih bilang gini Padahal saya tahu Bahwa orang ini adalah Sedang banyak masalah Dan punya hutang Jadi tidak ada alasan Tidak bersedekah Gini Itu kurang tepat Bagusnya Supaya cepat Adalah motornya Jual dulu Kemudian lunasi hutangnya Oh iya Jangan terlalu memaksakan Jangan terlalu memaksakannya Kenapa? Karena sodako yang paling utama Adalah sodako untuk keluarganya Oh iya Oh jadi jangan pusing-pusing gitu ya Mau bersodako sama siapa gitu ya Ternyata keluarganya Sedekat-terdekat itu keluarga ya Pak Ustaz Jadi keluarga itu lebih diutamakan Begitu kurang lebih Pak Ustaz Wah-wah-wah seru banget ya Bu Obram Ini adalah sodako yang wajib Ada sodako yang wajib Ada sodako yang sunah Oh yang sunah dan wajib ya Betul Nah kalau gitu Pak Ustaz Bagaimana kita menentukan Sedekah atau jenis bantuan Yang kira-kira ini Harus Seberapa sih sedekah itu kita keluarkan Itu gimana Pak Ustaz? Nah Ibu pertanyaannya luar biasa Dan jawaban dari Pak Ustaz juga tadi Udah mulai-mulai jadi daging nih di kepala darah ya Tapi kayaknya ada yang mau lewat dulu Bu Jadi kita tahan dulu ya Pak Ustaz ya Ibu ya Oke nah pemirsa kita Akan kembali lagi ya Tapi ini buat pemirsa yang misalnya Emang mau bertanya-tanya Karena yang boleh bertanya Gak cuma ibu atau darah gitu ke Pak Ustaz Tapi teman-teman di rumah juga boleh ya Nah caranya dengan teman-teman bisa langsung chat kita Di 0813-9447-7912 Nah jangan kemana-mana Karena senja berkah bakal balik lagi buat kamu Stay tune terus di UTV Karena kita bakal balik lagi dengan senja berkah Pasti berkah Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati